Di kalangan banyak orang sudah tidak asing lagi dengan keberadaan Gua Sunyaragi Cirebon yang berlokasi di jalan Brig Jendarsono Bepas Cirebon, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Mengingat nama Gua Sunyaragi, sudah tentu kalangan orang teringat dengan keindahan batu karang yang ditata dan tersusun sedemikian rupa hingga terbentuk bagian-bagian gua. Pendengar dan pemirsa, saat ini saya berada di Gua Sunyaragi Cirebon di mana di belakang saya ini ada salah satu ruangan yang menyimpan patung perawan sunti dan untuk mengetahui tentang patung perawan sunti, saat ini saya sudah berada dengan salah satu pengelola dari Gua Sunyaragi dengan Bapak Jejat. Eh, mari kita lihat patung perawan sunti. Di balik dari bagian-bagian Gua Batu Karang, masih ada benda bersejarah yang tersimpan. Benda tersebut adalah patung perawan sunti yang disimpan pada sebuah ruangan khusus. Pasalnya, ada hal-hal lain yang mengharuskan patung tersebut disimpan di tempat jauh dari jangkauan orang. Bagi pengunjung yang ingin melihat keberadaan patung perawan sunti, tentu terlebih dahulu harus meminta izin kepada pihak pengelola. Pihak pengelola pun dipastikan akan mendampingi menuju ruangan khusus di mana patung tersebut disimpan. Sesuai namanya patung perawan sunti adalah perwujudan manusia berjenis kelamin perempuan. Patung perempuan ini berwarna putih dengan posisi duduk setengah sila di atas meja. Di depan saya ini ada tunggul, ini tunggul batu perawan sunti. Patungnya kita amankan di sebuah tempat di area sunyaragi. Kenapa? Yang pertama, ini salah satu patung tertua yang ada di Cirebon, karena diperkirakan 16.04 patung itu tertanam di sini. Yang kedua, dikhawatirkan kalau patung perawan sunti tetap berada di posisi yang ada sekarang ini, yang di posisi ini, guasunyaragi akan bergeser ke akidahnya ke musrik. Karena masyarakat pantai utara, pantura, itu pada umumnya leluhur kita ajisela, memuliakan mendak. Selain mempunyai destinasi wisata yang indah, keharipan alam, serta adat dan budaya yang begitu kental, guasunyaragi juga memiliki segudang mitos atau cerita legenda yang menarik tentang patung perawan sunti. Patung perawan sunti ini menyimpan misteri dan mitos yang masih dipercaya oleh masyarakat, di mana dipercaya dapat menjauhkan jodoh seseorang. Patung perempuan berwarna putih ini konon jika perawan atau gadis memegangnya akan dijauhkan jodohnya. Patung tersebut merupakan filosofi dari seorang anak perawan yang hamil dan sampai melahirkan, tidak melalui layaknya berhubungan seperti suami istri, akan tetapi atas seizin dan kehendak Allah. Di Al-Quran maupun Injil ada kisah yang masuk dalam perawan sunti yakni Siti Mariam, Ibunda Nabi Isa. Di Cirebon juga ada kisah tentang putri Ong Tin yang hamil tanpa melalui hubungan suami istri, di mana putri Ong Tin disuruh berpura-pura hamil karena keangkuhan bapaknya, Kaisar Ong Hong Jin yang mencoba ilmu sunan gunung jati. Karena perawan sunti yang ada di Gua Sunjaragi itu menggambarkan putri Ong Tin atau putri Cina. Jadi sekali lagi mitos yang berkembang di masyarakat itu sebetulnya sebuah nasihat agar tidak mengalami nasib yang sama. Karena mohon maaf, dari situlah Islam bertapa menjunjung tinggi dan melindungi kaum Hawa. Karena di dalam catatan Islam yang berlaku di masyarakat, ketika seorang perempuan mengalami nasib, istilahnya seperti yang terjadi dalam perawan sunti, sangsi sosial selamanya akan terjadi. Jadi sebetulnya sebuah nasihat dari orang tua buat anak-anaknya, kalau kau hamil, kalau kau melahirkan, harus jelas siapa suami dan bapak daripada anak yang dikandung oleh itu. Ada pun makna patung perawan sunti ini adalah sebuah nasihat yang mengandung arti, jika mengandung dan sampai melahirkan, harus jelas siapa suami dan bapak anak tersebut. Nama perawan sunti bermakna perawan seumur hidup. Patung ini selain dikaitkan dengan sosok putri Ong Tin, namun ada juga versi lain tentang patung perawan sunti, bahwa patung itu terkait dengan sosok putri Sultan Cirebon yang tidak menikah hingga akhir hayatnya. Terlepas dari semua kisah-kisah tersebut, hendaknya dijadikan sebuah nasihat bagi kita semua. Begitupun dengan keberadaan patung perawan sunti sudah selayaknya tetap dijaga dan dirawat. Sebab pada dasarnya peninggalan leluhur Cirebon ini jangan sampai sosoknya hilang dan tidak bisa lagi dilihat perwujudannya. Terima kasih telah menonton!